Aratamete! Oh hayo, teman-teman! Seperti biasa ya, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe sebarkan teman-teman kalian supaya bantu channel ini dapat terus berkembang. Thank you guys! Di tengah kemajuan teknologi yang begitu cepat di hari-hari ini, kita tuh bisa melihat ya, dari yang dulu, kalau kita mau main komputer, kita tuh harus pakai PC yang segede gaban, sampai di satu hari ada terobosan di mana kita mulai bisa memakai laptop ya, di mana laptop itu di saatnya juga udah sangat convenient banget, buat kita pakai, buat main game, segala macem, itu udah luar biasa ya, meskipun ada kompresan sedikit di bagian performanya. Terobosan yang lebih baru lagi dibanding laptop teman-teman, itu ada yang namanya UMPC ya guys, yaitu singkatan dari Ultra Mobile Personal Computer. Project ini tuh dimulai dari proyeknya Microsoft ya teman-teman, di mana itu disebut proyek Origami, karena Microsoft merasa kalau laptop yang ada saat ini mobilitasnya itu masih sangat kurang, karena proyek Origami ini bertujuan untuk mengembangkan suatu komputer yang ekstra mini dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, dan puji Tuhan ya, proyek ini tidak ditinggalkan teman-teman, hingga pada saat 2016 kemudian ada terobosan pertama kali dibuat oleh GPD Win ya teman-teman, di mana dia bikin handheld Windows Gaming PC. Amazing ya! Dan finally, tiba di Juli tanggal 15 tahun 2021, Valve menganounce Steam Deck ya teman-teman, di mana Steam Deck ini merupakan terobosan yang luar biasa, karena dia menggunakan AMD APU yang udah hard DNA itu teman-teman. Dia juga menggunakan RAM 16GB, LPDDR5, di mana ada 5500 MT per second, dan dia memiliki CPU Zen 2 Core, ada 4 Core dan 8 Thread. Amazing banget loh teman-teman. Kita telah melewati satu perjalanan dari untuk main PC dari seperti ini, menjadi seperti ini teman-teman. Handheld console dari yang seperti ini, menjadi seperti ini. Dari handheld portable untuk main game yang seperti ini, buat nonton video juga bisa, sama buat denger lagu, berubah sampai jadi seperti ini. Bahkan kita lihat, bukan cuma denger lagu lagi, kita bahkan bisa buka Google Chrome di sini. Dari handheld yang cuma bisa buat main game, nonton video dan denger lagu, jadi bisa pakai buat bahkan browsing ya. buat kita nonton YouTube sekalipun, mau kita buka Discord, kita mau sambil main game, sambil ngerti Discord, juga bisa teman-teman. Bahkan kalau kita mau elevate lebih hebat lagi, kita tinggal pakai USB C-Hub seperti ini, kita colokin, dikombo dengan keyboard dan mouse, dan seperti yang kalian lihat, dia jadi sebuah laptop ya teman-teman. Jadi bisa pakai keyboard eksternal, mouse eksternal, bahkan kalau kalian butuh space tambahan, kalian bisa pakai hard disk eksternal ya teman-teman. So jawabannya menurut gue kembali ke prioritas ya. Kalau prioritas kalian buat general, gaming hanyalah opsi kedua, lebih baik kalian ambil laptop. Tapi kalau prioritas kalian buat gaming, sembari kalian bisa gaming, kalian juga bisa melakukan segala macam aktivitas kayak Word, atau kita buat browsing internet, bahkan kita bisa pakai buat pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dilakukan di PC. Kalian bisa incer UMPC kayak gini teman-teman. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, Arigato gozaimasta. Dan gimana menurut kalian? Kalian pengen nggak sih meminang UMPC ini? Let me know di komentar di bawah, jangan lupa untuk like, share, subscribe, sebarang ke teman-teman kalian, and we'll see you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax